Kitab Keluaran, Pasal 26 Kemah Suci Kemah suci harus terbuat dari 10 tirai. Tirai itu harus dari lenan halus. Benang berwarna biru, ungu, dan merah. Seorang pekerja yang ahli menyulam gambar malaikat kerup yang bersayap pada tirai itu. Buatlah ukuran setiap tirai sama. Setiap tirai panjangnya 14 meter dan lebar 2 meter. Sambunglah tirai itu menjadi 2 bagian. Sambung 5 tirai menjadi 1 bagian. Dan 5 tirai lagi menjadi 1. Pakailah kain biru membuat lingkaran sepanjang pinggir ujung tirai pada 1 bagian. Buatlah yang sama pada pinggir ujung tirai pada bagian kedua. Harus ada 50 lingkaran pada ujung tirai dari bagian pertama. Dan 50 lingkaran pada ujung tirai bagian kedua. Lingkaran-lingkaran itu berhadapan satu sama lain. Dan buat 50 gelang emas untuk menghubungkan tirai-tirai itu. Itulah yang menghubungkan kemah suci menjadi satu. Buatlah kemah yang lain yang menutupi kemah suci. Pakailah 11 tirai membangun kemah itu. Buatlah kemah itu dari bulu kambing. Semua tirai itu mempunyai ukuran yang sama. Panjangnya 15 meter dan lebar 2 meter. Hubungkan 5 tirai menjadi satu. Dan hubungkan ke 6 tirai yang lainnya menjadi bagian yang lain. Lipat kembali setengah dari ke 6 tirai pada bagian depan kemah. Buatlah 50 lingkaran pada pinggir ujung tirai dari satu bagian. Lakukan hal yang sama terhadap pinggir ujung bagian kedua. Buatlah 50 gelang perunggu untuk menghubungkan tirai-tirai itu. Itulah yang mempersatukan kemah itu. Setengah dari ujung tirai kemah itu akan tergantung di bawah sudut belakang kemah. Di bagian luar, tirai-tirai kemah akan tergantung 0,5 meter di bawah sudut bawah kemah suci. Kemah itu menutupi kemah suci. Buatlah dua penutup untuk bagian luar kemah. Satu penutup terbuat dari kulit domba jantan yang dicat merah. Dan penutup lainnya dari kulit halus. Pakailah kayu akasia menjadi kerangka menopang kemah suci. Kerangka itu panjangnya 5 meter dengan lebar 0,75 meter. Dua tonggak samping disatukan dengan kayu bersilang untuk membuat setiap kerangka. Semua kerangka untuk kemah suci sama. Buatlah 20 kerangka pada sisi sebelah selatan kemah suci. Dan buat 40 alas perak untuk kerangka. Setiap kerangka mempunyai dua alas di bawahnya. Satu alas untuk setiap tonggak samping. Buatlah 20 lagi kerangka untuk sisi sebelah utara kemah suci. Dan buat 40 alas perak untuk kerangka itu. Dua di bawah setiap kerangka. Buat 6 lagi kerangka untuk bagian belakang kemah suci. Yaitu sisi sebelah barat. Buat dua kerangka untuk sudut bagian belakang kemah suci. Kerangka pada sudut-sudut disambungkan pada bagian bawah. Pada bagian atas, sebuah gelang menahan kerangka itu bersatu. Lakukanlah hal yang sama untuk kedua sudut itu. Jadi, ada 8 kerangka untuk bagian ujung barat kemah itu. Ada 16 alas perak. Dua alas di bawah setiap kerangka. Pakailah kayu akasia dan buat penjepit untuk kerangka kemah suci. Lima penjepit untuk sisi pertama kemah suci. Dan lima penjepit untuk kerangka pada sisi lainnya dari kemah suci. Lima penjepit untuk kerangka pada bagian belakang. Sisi bagian barat kemah suci. Penjepit tengah kena pada semua kerangka mulai dari ujung ke ujung. Lapisilah kerangka itu dengan emas. Dan buat gelang untuk kerangka menahan penjepit itu. Buatlah gelang itu dari emas. Juga, lapisilah penjepit itu dengan emas. Bangunlah kemah suci dengan cara yang kutunjukkan kepadamu di gunung. Bagian dalam kemah suci. Gunakanlah lenan halus dan buat tirai khusus untuk bagian dalam kemah suci. Pakai benang biru, umu, dan merah. Dan tenunlah gambar malaikat kerup pada tirai itu. Buatlah empat tonggak dari kayu akasia dan lapisi dengan emas. Buat kaitan dari emas pada keempat tonggak itu. Buat empat alas perak di bawah tonggak dan gantungkan tirai pada kaitan emas itu. Buat tirai di bawah gelang emas. Lalu taruh kotak perjanjian di belakang tirai. Tirai itu memisahkan tempat kudus dari tempat yang maha kudus. Taruhlah penutup di atas kotak perjanjian dalam tempat yang maha kudus. Taruhlah meja khusus yang kau buat di luar tirai. Meja itu ada di bagian utara kemah suci. Dan taruh lampu di bagian selatan berhadapan dengan meja. Pintu kemah suci. Kemudian buat sebuah tirai menutup jalan masuk ke kemah suci. Pakailah benang biru, ungu, dan merah dengan kain lenan menjadi tirai. Lukislah gambar di atasnya. Buatlah kaitan emas untuk tirai itu. Buat lima tonggak dari kayu akasia berlapis emas. Dan lima alas dari perunggu untuk tonggak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.